7 orang pengancam Paus Franciscus di media sosial ditangkap oleh Densus88 Untuk para pengancam, lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol Teruntuk Bapak Alfian Tanjung, ya Sebenarnya gak boleh memaki-maki begitu Gak usah mencaci maki, menghujat, gak usah, gak usah, ngapain, ngapain Semakin menampakkan kualitas kadar diri anda itu rendah, ya Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Oficial Nah kalian pasti sudah tahu dong siapa Bapak yang ada di layar sekarang ini Ya ini seorang ustadz yaitu Alfian Tanjung Bapak ini dalam beberapa hari yang lalu Gara-gara kedatangan Paus di Indonesia Akhirnya dia membuat konten, dia membuat video dan dia menyampaikan keresahannya Bagi dia kedatangan Paus ini menjadi keresahan dan memecah belah umat beragama Dan bagi dia juga Pimpinan atau pemimpin dari agama Islam harus bertindak Para pimpinan agama Islam untuk menolak Bapak ini Tapi faktanya tidak Oleh sebab itu dalam video yang akan kita reaction kali ini Karena video ini cukup heboh di TikTok Dan juga tentu di beberapa media sosial yang lainnya Ada banyak orang yang tidak setuju Bagaimana mereka menolak atau bagaimana tanggapan mereka tentang Bapak Alfian ini Mari kita langsung saja saksikan videonya sampai selesai Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di festival Itu harus di blok Dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera di deportasi Untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan Dan justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam Bersikap dong Nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif Sehingga kita nyatakan bahwa bisa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja Tidak usah disebarluaskan cukup kebutuhan Anda saja Jangan mengganggu orang lain Menganggap mereka kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik Azan itu akan mengganggu mereka Itu terus terang saja Enggak ngajar di kampung orang ya Enggak tahu diri kan Sekali lagi Memang alam semestani sayang sama aku ya Kan tengok aku nangis-nangis kayak gini langsung dikasih tunjuk lagi Alfian Tanjung Di ajaran Islam kami sering bertukaran istri Aku bilang jangan-jangan wah ini anggota satanik ini Di mana-mana gak ada orang bertukaran istri selain anggota satanik Aku bilang sama kau ya Tanjung Tadi di video sebelumnya saya berpikir Jangan-jangan kau salah satu oknum Terus tiba-tiba lewat Tiba-tiba ada video kayak begini yang Kayak Apa sih Meman apa Menyatakan bahwa benar kau tuh jangan-jangan salah satu anggota Setahu saya di Islam gak ada yang kayak begini Hah Kau bukan Kau bukan Islam Kau satanik kau Kok ada ya tokoh agama modelan begini Bukannya seneng sama kedatangan Paus Franciscus yang membawa semangat toleransi dia malah sebel Namanya Ustadz Alfian Tanjung Pernyataan ini dia sampaikan di Youtube channel pribadinya pada 4 September lalu Dengan arogannya Alfian menyerukan Paus seharusnya gak memberi ceramah di Masjid Istiklal Alfian bahkan bilang Paus seharusnya diblok dan dideportasi Menurutnya Paus harus segera pulang karena kehadirannya gak melahirkan kerukunan tapi keresahan Dia minta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib risik dan akan mengganggu mereka Kurang ajar lu di kampung orang ujar Alfian dengan arogan gak tau diri katanya lagi Ternyata ada lagi nih pernyataan kontroversial si Alfian soal kedatangan Paus Dia menuduh kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi Menurut dia sejak lama Indonesia memang akan di kristenkan Kedatangan Paus saat ini adalah bagian dari rencana besar itu Kacau banget nih Alfian Tapi gak heran sih dia ngomong gitu Alfian ini emang orang bermasalah Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang dekat Jokowi sebagai komunis Dia bahkan menuduh pihak istana kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam Alfian juga pernah nuduh organisasi pemuda NU GP Ansor terafiliasi dengan PKI Parahnya dia pernah minta agar organisasi terlarang HTI dipulihkan Plus khilafah ditegakkan kalau Anies Baswedan jadi presiden Ya gitu deh rekam jejak Alfian Yuk beragama dengan akal sehat Kok ada ya? Tujuh orang pengancam Paus Franciscus di media sosial ditangkap oleh Densus88 Untuk para pengancam lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol Untuk Densus88 terima kasih telah menjaga kunjungan Paus Franciscus Tuhan memberkati Densus88 dan Keposian Indonesia Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di festival itu harus di block Dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera di deportan Oh my God, sumpah demi apa kalau beliau ini seorang ustad? Sumpah ya, gua tuh syik syik syok banget ngedengerin statement yang keluar dari mulut beliau Soalnya bertolak belakang banget gitu sama pemuka-pemuka agama lainnya Lu liat deh ini Gua gak tau ini ustad namanya siapa yang jelas Gua bener-bener speechless banget ngeliat momen ini Bener-bener sweet momen, toleransinya itu dapet banget Gua hampir mau nangis ya Tuhan Nah kalau yang ini gua tau, ini Habib Jafar Astagfirullah ya Allah Puji Tuhan, ini tuh bener-bener the real toleransi antar buat beragama Enggak kayak yang ini, julid Gua tuh kadang-kadang bingung ya syaratnya untuk dipanggil ustad tuh apa sih Kalau gara-gara pake peci nih ya misalnya nih Gara-gara dipake peci dipanggil ustad Narapidana sama tersangka juga suka dadak-dadak jadi pake peci dong Kalau lagi di pengadilan Sekali lagi untuk Paus yang Baru-baru ini Ustadz Alfian Tanjung ngamuk-ngamuk temen-temen di Youtubenya Gara-gara Paus Franciscus datang ke Jakarta Katanya bikin resah dan minta Paus dideportasi Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Mistiqbal Itu harus di blok Dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi Untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan Kepada para tokoh-tokoh Islam bersikap dong Nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif Sehingga kita nyatakan bahwa bisa tersebut boleh dilakukan Mereka malah nunjukin contoh harmonis toleransi pak Jadi siapa yang bikin resah sebenernya sih? Nah kalau kita gali lebih dalam Ustadz ini nyerang Paus Franciscus yang datang dengan niat baik Tapi gimana respon Nasaruddin Umar? Imam besar kita ini malah cium kepala Paus dua kali Dan Paus Franciscus pun balikin dengan cium tangan imam besar dua kali juga Respect bro Itu bukan cuma soal persaudaraan Jadi yang mau dicari sebenernya apa Pak Ustadz? Bukannya kita semua harusnya belajar dari sikap hormat dan kasih mereka berdua Sekelas Ustadz malah memanas-manaskan situasi Dengan narasi yang nggak jelas Yang ujung-ujungnya cuma bikin polarisasi masyarakat Secara pendapat kalian drop komen teman-teman Baru-baru ini Ustadz Alfian Tanjung ngamuk-ngamuk teman-teman Bang apa bener? Pas Paus lagi ceramah nanti azan nggak ada suaranya Menarik nih Paus Franciscus lagi di Indonesia Sebagai simbol persawatan antar umat beragama Kira banget karena beliau nggak mau bermewah-mewahan Dijemputnya aja naik Innova Beda sama rakyat kita yang katanya pada naik jet pribadi Nah ternyata ada berita ini nih Kementerian Agama imbau televisi siarkan azan Magli pakai running text Saat bisa Paus di GBK Maksudnya gimana? Maksudnya nanti pas Paus lagi ceramah TV yang nyari secara langsung ceramah itu nggak nunjukin jeda azan Karena kalau acara biasa Pas azan semua acara berhenti kan? Nunjukin azan dulu Nah ini azannya cuma kayak notif aja di bawah TV Nggak ada jeda azan kayak biasa Kenapa ya begini? Apakah karena azannya kita udah hafal? Bukan nih Ini dilakukan sebagai bentuk toleransi Dan menghargai acara misa yang dipimpin sama Paus Karena beliau pemimpin tertinggi umat katolik Dan ini cuma himbawan dari pemerintah Bukan hukum mutlak Bukan larangan buat azan juga Jangan sampai salah paham Masjid mah tutup azan Nggak usah khawatir Cuma TV yang lagi nayangin Paus aja Biar siarannya nggak kau potong Kalau menurut kau gimana? Semua denger pendapat kau Bang apa bener? Tangannya lembut Dua kali Tangan kanan, tangan kiri Saya dua kali Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau Jadi mungkin dikasih kesempatan Jadi begitu udah sekali Mau foto lagi katanya Akhirnya di tangan kirinya saya salaman Dan tangannya lembut Orangnya bijak Jadi nggak salah lah Kalau umat katolik Mempunyai imam besar Sebagai Paus Franciscus Karena welas asi Dan kelihatan Sejuk orangnya Jadi kita harapkan Imam besar-imam besar di Indonesia Yang muslim Juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan Dari Paus Franciscus itu Tangannya lembut Satu gemika heboh Yesus hadir pas Misa bersama Paus Franciscus Yesus hadir pas Misa bersama Paus Franciscus Siapa yang sama kayak saya Walaupun sudah lockout lama ya Mungkin saya ini anak domba yang hilang Saya pun tidak menyangkal itu Tapi ya sudah lah ya Kita hidup masing-masing adipinan Yang penting kita tidak pernah berbuat jahat sama orang gitu kan Siapa yang sama sama saya Hari ini kayaknya banyak tuh Bersliberan video di GBK kemarin Satu kali swipe Dua kali swipe Ke luar air mata Dengan sendirinya Siapa yang sama saya Teruntuk Bapak Alfian Tanjung Sebenarnya gak boleh memaki-maki begitu Gak usah mencaci maki Menghujat Gak usah Gak usah Ngapain Ngapain Semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah Ya Mau memblokir orang Bilang orang apa Goblok segala Eh Ada satu nih Ada satu sebenarnya ya Kenapa satanik itu selalu mengejar orang katolik Bukan saya bilang Bapak Alfian satanik Bukan Kenapa Jawab sendiri yang ngerti Jadi siapa Bapak Alfian ini Jangan-jangan salah satu oknum Satanik Kita kagak tahu Kenapa dia sampai sebenci itu Mohon maaf Bapak Alfian Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di festival Itu harus di blok Dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera di deportasi Untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam Bersikap dong Menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif Sehingga kita nyatakan bahwa misal tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja Tidak usah diseberluaskan cukup kebutuhan Anda saja Jangan mengganggu orang lain Menganggap Itu kan asaman juga mereka menganggap azad keberisik Azad itu akan mengganggu mereka Terus terang saja Terang ajar lu di kampung orang ya Tidak tahu diri Nah teman-teman ditulis dia Ustadz Alfian Tanjung setelah ia memfitnah dan menuduh paus Franciscus Datang ke Indonesia Ia mengklaim bahwa tujuan paus memperkuat kristianisasi di Indonesia Dan oleh karena tuduhan-tuduhannya yang banyak diuntarkan terhadap paus Maka netizen muslim sendiri Menghujatia dan memberikan komentar terkait dengan Ustadz Naur Nidul ini Nah tuduhan Ustadz Alfian Tanjung ini Yang pertama Ia mengungkapkan bahwa tujuan paus datang ke Indonesia Memperkuat kristianisasi atau dengan kata lain Memperkuat padanti Indonesia Itu yang pertama Yang kedua Ustadz Alfian Tanjung menuduh Bahwa kedatangan paus Franciscus ke Indonesia Telah membuat gaduh dan mengatur-ngatur tuan rumah Dengan kata lain mengatur-ngatur para pemimpi negara dan lain sebagainya Dan yang ketiga Tuduhan Alfian Tanjung kepada paus Franciscus Yaitu Ia mengatakan bahwa paus Franciscus tidak suka acar Makanya acar itu dilakukan dengan melalui rani teks Tuduhan Ustadz Alfian Tanjung ini Ini sungguh sangat Keci sudah Sungguh sangat keci Teman-teman Ustadz ini salah satu Ustadz yang paling kurang ajar Saya mengatakan Ustadz paling kurang ajar Yang menuduh paus Franciscus dengan tidak-tidak sederhana Nah teman-teman Perlu Anda pahami bahwa kedatangan paus Franciscus di Indonesia Bukan mengkristianisasi Indonesia Bukan membawa agama Bukan menyebarkan agama Tetapi paus datang ke Indonesia Diundang oleh negara Dan kedatangannya ini adalah Merupakan tamu negara Itulah sebabnya pemimpin negara Yaitu Presiden Jokowi Dan seluruh jajarannya Mereka menyambut baik Di dalam istana negara Paus bertinggi negara di Fatikan Kalau kita membaca sejarah bahwa Salah satu negara Fatikan yang mendeklarasikan Kemerdekaan Republik Indonesia Tetapi manusia yang satu ini Ustadz Alvia Tanjung ini Sungguh sangat keterlaluan Yang menuduh paus Franciscus dengan tidak berdasar sama sekali Itulah sebabnya para netizen Dan juga dari kalangan Umat Islam sendiri Mengomentari dan Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Orang ini Menuduh paus Tidak suka azan Dan tujuannya Memperkuat kristianisasi Dan kemudian membuat kado Situasi Ini sungguh sangat Sangat Menyedihkan pernyataan Anda Yang narasi Anda adalah Narasi yang tidak berdasar Narasi Anda adalah Narasi yang membuat Bangsa ini terbesar Dan Harapan saya Ustadz ini harus diciduk Mengapa? Karena Saya melihat Otak manusia ini Adalah otak Telolis Ya Otak telolis Bahkan untuk Jangan-jangan dia Adalah seorang pemimpin Dari Ketujuh Para telolis yang ditangkap oleh Densus 88 Dalam hal ini Bravo Untuk Densus 88 Sudah melakukan yang terbaik Didak menjaga Dan melihara Kedatangan paus Franciscus di Indonesia Ya Saya berharap Pihak kepolisian Secepatnya diciduk Manusia yang satu ini Dan diperiksa Apakah mental Warsa atau tidak Sebab saya melihat Pernyataan-perernyataan Di media sosial Bahkan di akun Media sosialnya Sungguh sangat mengerikan Sejarah Dan berbahaya Bagi kami Bagi saya Umat Kristiani di Indonesia Dan perlu kita Harus Menyuarakan ini Supaya Pihak kepolisian Menghentikan manusia ini Merusakan Sektor diri bangsa Dan terlebih Merusakan Kerukunan antara Umat beragama Kedatangan paus Menunjukkan Satu Kedamaian Antara umat Beragama Bukan hanya Datang kepada Katolik saja Tetapi datang Kepada Sesudara Saya Agama Islam Jadi Terus sebab itu Narasi yang diungkapkan Oleh Ustaz Al-Fiyah Tanjung Merupakan narasi Konyol dan kocak Dan tidak Ada gunanya Jadi Jelas Apa yang disampaikan Oleh Armando Di dalam video saya Ada Armando Mengungkapkan Bahwa Ustaz Yang pertama Adalah Ustaz Yang bermasalah Saya kurang tahu Apa masalahnya Keciwan Atau Apa Tapi yang jelas Ia sedang bermasalah Dan kedua Ia sangat hate Dan Menciptakan Kekristianan Dan yang ketiga Ustaz Al-Fiyah Tanjung Ini pernah Pernah dipenjarakan Karena ujaran Kebencian Oleh karena itu Teman-teman Bagaimana Tengah badan Berdapat saudara Setelah menyaksikan Video ini Berharap video ini Ditunuh sampai Selesai Dan disiralkan Kiranya-sekeranya Di proses Manusia yang satu Ini Sampai bertemu Di video saya selanjut Tuhan Yesus Sumbergat kita semua Shalom